Seorang pelajar di kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, Tenggelam usai melangsungkan terjun bebas dari jembatan gantung Bendung Waterfang, Sungai Kelingi. Hingga kini tim Sargabungan masih melangsungkan pencarian terhadap korban. Pelajar SMK berusia 16 tahun bernama Rohit diketahui melangsungkan terjun bebas dari jembatan gantung bersama dengan 5 orang temannya. Namun korban yang merupakan warga kelurahan, pelanggan pilir kecamatan Lubuklinggau Utara, satu kota Lubuklinggau, mendadak hilang dan diduga tenggelam karena tidak kuat berenang. Saat ini petugas Basarnas Posko Lubuklinggau dan juga dibantu masyarakat masih melangsungkan pencarian terhadap korban dengan penyelaman dan juga penyisiran di sepanjang sungai Waterfang. Ada 6 orang anak, dia main melompat dari jembatan Waterfang, kemudian 1 orang itu sudah tidak kuat berenang dan tenggelam. Kemudian kita tim Sargabungan, terdiri dari TNI, Polri, kemudian DAPKAT dan PB, dan dibantu masyarakat tempat kita sudah melakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.